Halo Pemirsa, jumpa kembali dengan kami ProPhotoshop99 Pada kesempatan ini saya akan meneruskan tutorial masih mengenai fungsi tool Pada pertemuan kali ini kita sampai pada fungsi quick selection tool Pada Adobe Photoshop CS3 Ini fungsinya masih sama ya Kedua tool ini masih sama Untuk memfungsikan quick selection tool kita pilih ini Kemudian cara menggunakannya Misal kita akan menyeleksi ini Just ini ya bagian sini Kita bisa menyeleksi seluruhnya dengan cara klik kita drag Kita drag Begini caranya ini terseleksi Jika Anda ingin Misal kita akan merubah warnanya ya Color balance Misalnya kayak gini Atau kayak gini Misalnya kayak gini ya Ini warnanya kan jadi biru Langsung bisa kita ubah Langsung bisa kita ubah Atau Anda bisa saya sarankan Kita buat layar baru dengan menekan ctrl J Ini warna biru atau warna merah mungkin ya Kemudian kita akan menyeleksi lagi ini Ya langsung Kita buat layar lagi Kemudian Kita ambil color balance Kita sesuaikan dengan Jadi Sekarang Anda sudah bisa merubah warnanya Jadinya seperti ini Saya kira begitu saja dulu Kita lanjutkan Ke tutorial berikutnya Bye-bye Sampai jumpa di video